Proses pencarian korban longsor, tebing kapur masih berlanjut. Tim gabungan Basarnas dan PPBD Jeber kembali mengerahkan alat berat. Meski belum menemukan seorang korban yang masih hilang, petugas berhasil mengevakuasi 6 unit sepeda motor. Selasa sore, tim sehargabungan kerahkan alat berat di lokasi tebing longsor, Gunung Batu Kapur, Desa Puger, Kulon, Kecamatan Puger, Jember. Pencarian kali ini difokuskan pada pencarian korban Sucipto yang masih tertimbun. Warga termasuk keluarga korban turut berada di lokasi untuk menyaksikan proses pencarian. Meski belum berhasil temukan korban, tim sehargabungan berhasil temukan 6 motor yang tertimbun bongkahan batu tebing. Motor-motor ini selanjutnya dievakuasi ke Mapolsek terdekat. Hari ini petugas merencana untuk kembali gerakan pencarian korban dan menunda penggunaan bahan beledak. Tetap kita fokus kita tetap di sebelah sisi tibur dari lokasi longsor atau dulu. Kita umatnya disana. Tetap dengan alat berat? Tetap dengan alat berat. Karena secara manual tidak bisa berbatuan batu-batu seorang besar. Opsi awal seperti peledakan? Apa mas? Kita pending dulu mas karena belum-belum dibutuhkan mas. Karena kemarin kan kita fokusnya menyisir semua mas di semua area. Sementara di rumah sakit gerah sehat Puger, dua korban yang terluka masih jalani perawatan. Terluka di bagian paha dan alami sesak nafas, Nur Hasan warga kasihan Puger kini membaik kondisinya setelah mendapat perawatan selama 24 jam. Semua anak-anak itu tidak mengira kalau sebesar itu. Mungkin perkiraan-perkiraan anak-anak itu kan cuma sebesar mungkin tiga rumah lah. Yang longsor kira-kira di pikiran anak-anak itu segitu. Ternyata lebih besar dari perkiraan. Ya pada saat itu untungnya pada saat depan gunung ada lubang. Sementara korban lainnya Ahmad Samosir, warga Palembang telah diperbolehkan kembali ke rumah. Senin siang tebing longsor saat membelas pekerja dari perusahaan tambang batu mangan atau batu hitam milik PT Cahaya Putra sedang berada di bawahnya. Mampu Sundarji melaporkan untuk NET. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Agar kami bisa terus sajikan video berita pada Anda. Ayo subscribe, like, komen, dan share. Aktifkan juga tanda lonceng Anda untuk mendapatkan notifikasi video-video berita terbaru dari kami. Terima kasih dan salam. Terima kasih.